tangan napak disini, jempol itu agak kesamping terus karakter King Cobrater nggalek, dia di karong itu gak bisa diem telok, ngigit kondisinya seperti ini sekarang, sudah sembuh jumpa lagi dengan Heru Gundul nah, kali ini saya lagi ada di terenggalek nih saya menyambangin teman yang kemarin baru aja kegigit King Cobra dan puji Tuhan, selamat, sehat, wafiat sampai hari ini, nah ini sudah berapa hari? sudah 20 hari lebih ya? hampir 3 minggu sampai 3 minggu nah, bagaimana cara penanganan gigitannya? nah, ini kita menggunakan teknik mata ganti mata dan teknik ini yang saya pandu secara online kemarin pas dilalai beliau ini sebelum dia kegigit sempat ketemu saya di Kediri ya? ya, di Kediri di Kediri nah, sekarang kita mau ngobrol dulu nih gimana sih kronologisnya waktu itu, waktu kegigit nah Mas Arbi, aku pengen tanya nih kemarin gimana sih kok bisa kegigit King Cobra gimana? di jempolnya ya? di jempol ini kondisinya seperti ini sekarang sudah sembuh sudah 90% walaupun masih sisa luka masih terlihat oke kemarin kamu bisa kegigit King Cobra gimana Mas? cerita dari awal ya Om? iya oke sebenarnya kan kemarin itu saya kan termasuk salah satu agota relawan daftar yang dimintai tolong untuk menjadi salah satu orang yang menjadi pemandu atau yang mengisi acara edukasi oh, lagi edukasi berarti ya? edukasi dengan calon anggota relawan damkar yang lain terus karena infonya mendadak dan ular saya gitu rata-rata di kandang di Kediri cuma tersisa King Cobra hasil rescue beberapa bulan yang lalu eh, beberapa minggu yang lalu deh nah, jadi ya mau gak mau adanya ular di maku apa King Cobra dibawa waktu pelatihan sudah mau menuju akhir sesi waktu King Cobra itu mau dimasukkan ke otak kan tak pakai sistem itu tangkap jaring nah, waktu mau tekan kepala di peradakan aja ya Om ini kepala King Cobra-nya tangan napak di sini jempol tuh agak ano agak ke samping terus karakter King Cobra terenggalek dia di karung itu gak bisa diem pelok gigit gigit nah tapi untungnya sebelum kejadian ini beberapa bulan eh, sampai satu bulan sih beberapa minggu yang lalu sempat ketemu Om Gundul ya, waktu di Kediri waktu di Kediri ya ya memang waktu itu Mas Arbi masih galau nih karena beliau juga anggota dari SIOK ya lembaga lembaga ular Indonesia yang sedikit kontra dengan teknik penanganan gigitan dengan air panas dan garam sehingga Mas Arbi ini iya gak sih bener gak sih tekniknya Hero Gundul itu dengan air panas dan garam nah, pas saya syuting di Kediri Mas Arbi ini denger langsung merapat ke Kediri dan mereka ngobrol beliau ngobrol banyak tanya dan saya katakan itu bener dengan dasar teorinya bahwa penghancuran atau pengorain protein atau dinaturalisasi protein nah, kemudian Mas Arbi baru ngeh, paham dan ternyata itu adalah bekal pada saat Mas Arbi kegigit King Cobra Om Gundul dilanjut ceritanya sebenarnya waktu pulang dari Kediri itu Om saya sudah yakin bahwa teknik ini benar tapi beberapa kali saya edukasi belum berani nge-share karena kondisinya saat itu itu hanya keyakinan diri saya belum bisa membuktikan mungkin dengan pembelajaran ini menjadi validasi untuk saya sendiri juga bahwa ini teknik aman terutama kan saya anak yang sering kegiatan di alam bebas di gunung di pantai jadi ini bisa bekal untuk adik-adik saya teman-teman saya yang suka kegiatan dan beberapa kali ketemu ular di jalan karena teknik ini lebih efektif sebenarnya karena saya buktikan sendiri untuk Cobra jadi ini memang teknik darurat pertama sebenarnya dan untuk penahan selanjutnya bisa di rumah sakit nah ada kejadian lucu waktu di rumah sakit gimana gimana itu gimana oh iya kemarin kan sempat telpon saya tuh kan saya selalu pantau setiap jamnya nah mas Arby cerita bahwa baru berani pulang setelah 6 jam itu gimana reasinya orang tua sebenarnya sebenarnya nyambung lagi ya setelah pelatihan tadi kan ya saya berangkat sama rombongan otomatis saya kan gak bisa pulang sendiri pulangnya sama rombongan tapi saya gak berani telepon orang rumah karena ya saya tahu kondisi orang tua itu sedikit tidak tega sebenarnya awal mulai saya belajar bermain reptil dan lain-lain tapi cuma mengizinkan dan orang tua itu cenderung gampang panik jadi sengaja kata Om Heru Gundul kalau sudah 4 jam tidak ada reaksi aman aman berarti kan apa namanya itu aman saya tenangai karena sengaja gak saya kasih tahu sebelum saya sampai rumah karena kalau orang tua saya tahu saya ada kejadian di luar rumah pasti langsung nyusul ya belum melihat kondisinya ya terus panik duluan ya betul saya pun bilang sama orang tua gak langsung pak bu aku kecokoto loh enggak aku bilangnya pulang-pulang ya ojo nesu disik ojo panik disik kondisinya aku gak nyap marah kena insiden tapi gak nyapo-nyapo setelah orang tua tenang baru tak ceritain kejadiannya seperti apa oh ya begitu nah teman-teman ini kita sekarang sudah bersama bapaknya mas Arbi wakti ya nah pak kemarin mas Arbi ini waktu kegit-git kobra itu dia memang dia langsung konsol ke saya kemudian penanganan dengan teknik air panas dan garam nah ternyata mas Arbi kan gak langsung laporan atau gak langsung pembicaraan ke keluarga nih nah saya dengar baru 6 jam baru berani pulang dan lapor ke bapak nah gimana perasaannya pak waktu itu pak kemarin itu kan saya siang berkegiatan dari pagi sampai sore kegiatan terus saya bersiaruh di makam orang tua terus pulang sudah maghrib gitu di perjalanan saya di telpon sama anak saya lagi Arbi itu tapi bilangnya begini ya saya kabar ya gak usah kaget gak usah kaget ya pokoknya karena sudah ada penanganan saya bingung apa yang sampaikan akhirnya apa akhirnya aku aneh ya digigit ular kobra waduh saya kan langsung bayangan saya orang yang digigit ular kobra itu kalau di terenggalek peristiwa bayangan saya kan sudah bayangan buruk karena beberapa waktu yang lalu ada pak awang kobra yang meninggal digigit ularnya sendiri bayangan saya segitu terus pikir ya aman aman ya aman 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 gimana saya sudah melampaui 4 jam sudah terus 6 jam saya berani pulang ini kan sudah gak apa-apa pikiran saya itu kalau sudah racun masuk ya masuk pikiran saya begitu nah saya gak punya pengertian tetapi sampai di rumah akhirnya anak saya itu cerita tapi dengan ceritanya saya juga kurang yakin oh saya anggap masih anak itu kurang yakin terus akhirnya saya tetap saya pantau gak apa-apa jantung saya itu sehat semua sehat sampai malam itu saya tanya paginya saya sampai tidak tidak ngantar saya kerja di rumah sekarang naik kondisi tangannya masih bengkak besar ya karena saya khawatir dengan anak saya itu saya kan terus tanya gimana cuma meriang ya meriang saya pikir selamat menikmati selamat menikmati ya itu perjalanannya dari was-was memang sangat was-was jadi was-was dan khawatir itu tetap ya dari keluarga kalau menurut kalau menurut ibu gimana bu perasaannya waktu itu bu pada saat pertama mas bi itu telpon ayahnya saya kan gak dikasih tahu waktu telpon kan saya gak di jadi pada di perjalanan itu saya gak tahu akhirnya waduh ini sampai rumah itu akhirnya tahu ini tangannya hitam terus besar begitu saya itu sudah gak bisa bayangkan yang penting saya ini tubuh saya sendiri yang menggigit jadi itu orang lihat kondisinya yang tangannya sudah menghitam jarinya sudah menghitam penggaknya sudah besar gitu ya terus bayangan saya waduh higi sampai amputasi sampai sama segitu tapi saya diam tidak berani masalahnya segala sesuatu yang buruk itu yang penting saya pendam sendiri terus sebetulnya saya reh-reh terus mau saya bawa ke rumah sakit tapi ianya tetap gak mau tapi sampai pagi pagi saya juga sekolah seperti ini nah pak untuk penanganan waktu itu kan sebenarnya kan mas Arbi sendiri kan sudah konsultasi ke saya sebenarnya kondisi sudah aman karena sudah lewati 4 jam awal itu adalah masa kritisnya kemudian sudah lewat waktu itu sudah berganti hari sudah satu hari lah ya nah mas Arbi memang telpon ke saya um boleh gak aku ke rumah sakit karena badanku masih meriang untuk pemulihan oke gak masalah ke rumah sakit kalau ditanya ya bilang aja apa adanya nah itu karena untuk pemulihan sebenarnya karena untuk fase penguraian bisa itu sudah sudah aman nah mas Arbi pengen ke rumah sakit untuk pemulihan supaya badannya meriangnya turun dan pemulihan lukanya cepat nah itu apa yang dilakukan rumah sakit kemarin itu sebenarnya Haki Arbi itu kan sudah menyampaikan ke saya ya apa-apa ya Pak ya aman karena juga saya juga ini berdasarkan bimbingannya pemeru kan gitu tapi kan saya itu memang yang sangat was-was itu saya akhirnya saya ajak ke rumah sakit itu anaknya kan ikut ikut nurut sampai di rumah sakit kan sana juga malah heboh juga disalahkan juga kemarin kok bawanya sekarang berarti kan ada tempoh terus akhirnya di di input juga terus akhirnya dihubungkan ke rumah sakit yang ada apa namanya serum antibisanya terus akhirnya sebenarnya saya akan apa namanya ngerah saja sebenarnya terus kemarin saya kan sempat dihubungkan oleh Arbi itu untuk nyambung untuk konsultasi ke saya akhirnya pikiran saya itu dengan wawasan yang penjalanan berikan itu akhirnya saya sudah oh ya saya punya keyakinan berarti ada masanya radun itu kemarin saya tidak begitu berarti yang langsung masuk berarti sudah masuk tidak ada masa ternyata ada masa masanya itu yang membuat keyakinan Alhamdulillah anak saya terselamatkan kemarin memang was-masnya waduh itu hebat sampai sebenarnya saya kan harus ke pacitan jadi gagal acara besoknya saya nyusul mestinya saya siang setelah jumatan harus berangkat ke pacitan atau kegiatan dinas kaitannya dengan sekolah penggerak saya tunda akhirnya rombongan saya bilang saya besok nyusul kalau yang ada yang kaitannya dengan bersentuhan dengan pekerjaan saya cerita tapi kalau dengan orang-orang termasuk saya cerita juga terima kasih pak untuk ceritanya ini yang jelas ini juga motivasi buat teman-teman semuanya bahwasannya penanganan gigitan ular itu ada berbagai macam ada berbagai teknik dan semuanya itu sebenarnya sah-sah aja untuk semuanya untuk kesehatan dan untuk keselamatan kita semua oh iya kembali lagi ke penanganan gigitan tadi sebenarnya langkah pertama mas Arbi kemarin waktu kegigit terus waktu itu kan telpon saya dua kali ya gak keangkat karena waktu itu saya lagi syuting terus langkah apa yang mas Arbi lakukan waktu itu sebenarnya kan waktu kegigit pertama kali ya om kegigit pertama kali ulang langsung tak biarin kan sudah di dalam karung juga langsung ini jempol saya ikat pakai tangan eh lupa sih pakai tangan atau langsung pakai kalung sih lupa pokoknya tak ikat dulu saya minta karet gelang sama teman-teman di Mako di Damkar ikat pakai karet gelang tak suruh apa namanya bikinin air panas sama garam karena itu kondisi saat pelatihan itu sekaliannya tak share disitu di teman-teman jadi sekalian untuk edukasi kegigitan bukti juga sekalian karena nunggu air panas lama tak suruh ambilin teh panas di dispenser langsung tak masukin jempol ya experience pertama tergigit kobra saking sakitnya gigitan air panas mendidih gak terasa sakit setelah satu jam baru ke puskesmas untuk cek itu dulu apa namanya stabil gak sih jantung sama pernafasan dan lain-lain ternyata normal setelah itu ya sudah ikut alur-arus kegiatan nah kemudian baru setah jam kemudian baru saya telpon bisa ngarahin terus pantau kondisinya awal setengah jam kemudian per jam saya pantau setelah lewat empat jam baru aman baru malam saya telpon lagi malam itu gimana sih reaksinya kan walaupun sudah direndam air panas masih bengkak bahkan sampai kelengan sebenarnya kan waktu pulang dari puskesmas itu dapat obat anti nyeri tapi sebenarnya sudah tak minum lebih dari dosis kalau dari puskesmas sendiri untuk anti nyerinya dua tablet eh satu tablet satu kali minum itu sudah makan tiga tablet tapi sampai pagi itu gak bisa tidur karena nyut-nyutan nah rasanya itu kan saya bilang sama jenengan om ini kalau aku ke rumah sakit aman gak sih baru ke rumah sakit itu kemarin nah sekarang sebenarnya anti nyeri tiga tablet itu sebenarnya sudah mampu untuk menghilangkan rasa nyeri yang teramat sangat karena sudah overdosis itu sebenarnya tapi kalau bisa masih merasakan nyeri apakah itu memang efek bisanya itu memang benar-benar atau efek kebakar air panas sebenarnya awalnya itu mikirnya bisanya apa masih menjalar atau gimana nah terus kan dibawa ke rumah sakit waktu pulang dari rumah sakit baru mikir aku ini ada enak kesalahan apa sih bahwa jauh ini kan gitu terus waktu tak kulik-kulik lagi baru ingat setelah kegigit saking anak-anak itu panik semua aku kan minta sebenarnya minta madu atau susu kan gitu dibeliin air kelapa diminum air kelapa baru ingat minum air kelapa dua dua butir kelapa oh ya nah ini teman-teman ini kesalahan yang seringkali dilakukan oleh korban gigitan ular yaitu dengan air kelapa muda atau air kelapa yang notabene ini dia penetralisir racun emang benar ya air kelapa itu penetralisir racun kalau racun itu terminum atau termakan secara oral jadi masuk melalui mulut sedangkan gigitan ular itu adalah bisa atau racunnya dia menginfeksi jaringan darah baik itu linfatik jaringan getah bening atau setelah dia fase sistemik atau pembuluh darah nah jadi yang teracun atau yang tercemar itu adalah aliran darahnya sedangkan kelapa muda ini adalah dia masuk ke saluran pencernaan jadi butuh waktu yang lama untuk memproses jadi itu tidak dianjurkan nah kalau susu fungsinya adalah untuk mendongrak dari tahan tubuh madu juga untuk mendongrak dari tahan tubuh nah justru yang berbahaya kalau kita mengkonsumsi air kelapa muda itu itu dia akan menetralisir obat yang kita minum nah kesalahannya disitu mas jadi anti nyeri sebanyak apapun itu gak akan mempan karena begitu dia masuk air kelapa ini masih ada di lambung sehingga netral semua suatu kebodohan mau gak dilanjut kondisi di rumah sakit selanjutnya gimana kondisi di rumah sakit itu sebenarnya bikin heboh juga om karena sebelumnya satu tahun lalu itu ada orang masuk rumah sakit ya di Tenggale ada yang saya juga dengar itu yang pawang kegigit piaranya sendiri dari situ rumah sakit menganggap bahwa ini pasti pasti lewat mikirnya kan gitu padahal saya kesitu sudah setelah 1 x 24 jam 4 jam itu masa kritisnya King Cobra dan setelah 1 x 24 jam itu ada masa aman tinggal pemulihan jadi karena di rumah sakit pun gak ada solusi karena rencananya kan cuma minta obat anti nyeri sama minta biar ada nutrisi masuk kan gitu tapi kok malah rumah sakit sendiri itu kan juga kok sepertinya belum iku apa namanya gimana ya belum paham tentang fase-fase bisa juga jadi gak yakin juga di rumah sakit sendiri tidak ada untuk anti bisa King Cobra untuk di rumah sakit rumah sakit yang di daerah dia memang iya karena rumah Indonesia sekarang sudah ada 8 serum anti bisa ular yang didatangkan dari Thailand cuman itu ada di rumah sakit provinsi jadi rumah sakit rumah sakit provinsi baru pasien yang di daerah akan dirujuk ke rumah sakit provinsi atau serum itu akan dikirim ke rumah sakit daerah jadi antara dua alternatif itu dan itu atas kendali rumah sakit ada tim yang nanti akan merekomendasikan itu mas Armi bagaimana rekomendasi dari rumah sakit itu sendiri rumah kemarin untuk rekomendasi sebenarnya saya gak terlalu denger sih om tapi yang jelas ada beberapa kan yang orang tua itu bilang kalau gak salah ke Sorabaya gitu mau dikirim ke Sorabaya dan lain-lain dan disitu kan juga mikir juga om aku kis gak nyapo-nyapo bahasa ini bahasa jalan kan gitu tapi kok tetap dipaksa untuk kesana kan pertama waktu kan pasti terbuat ya atau itu kedua kan juga ya kita kesana kan juga sia-sia karena ya buat apa dikasih anti-bisa atau bisanya sudah gak nyapo-nyapo kan gitu juga dia dengan karena saya sendiri kan gak bisa jelasin jelasin ke ibu sama bapak ayah telepon nomeru terus telepon saya itu ya solusi memang teman-teman untuk masa kritis dari Bisa King Cobra itu 4 jam tapi dia kerja maksimalnya adalah di 1 jam awal jadi di 1 jam awal itu adalah kinerja dari Bisa King Cobra itu untuk menyerang sarap berbagai sarap jadi untuk Bisa King Cobra tidak ada fase lokal ya jadi fasenya adalah fase sistemik jadi dia tidak menyerang jaringan limfa atau getah bening tapi dia langsung menyerang ke jaringan pengguludara kemudian di 1 jam awal itu dia akan menyerang sarap penapasan sarap jantung dan sarap kesadaran jadi yang indikasinya napas itu akan mulai ngap-ngap sesak napas atau bahkan sampai gagal napas kemudian jantung berdebar tidak beraturan was-was dan kesadaran itu mata sudah mulai burem dan pandangan itu goyang nah kalau di 4 jam itu gejala ini sudah tidak muncul itu berarti bisa sudah terurai dan itu sudah aman sebenarnya tinggal pemulihan karena memang air panas dan garam ini digunakan untuk mengurai protein bisanya nah kalau di penampang-penampang kecil seperti jari ini bisa dilakukan dengan mencelupkan di air panas dan garam karena air panas mengurai bisa garam juga dia mengurai protein juga protein bisanya nah kalau di penampang-penampang yang lebar itu tidak hanya disiram atau tidak hanya di kompres air panas tapi harus ditambah dengan insisi atau merobek luka karena di jaringan lebar ini ada beberapa lapis jaringan jadi ada jaringan layer pertama lapis pertama lapis kedua dan jaringan daging dalam kalau tidak dibuka pada saat kita kompres air panas dan garam itu yang bisa terurai protein bisa yang terurai itu hanya di lapisan pertama dan lapisan kedua yang di lapisan dalam yang dalam itu tidak kena berarti ini nyobai sampai seberapa om tidak perlu dalam yang penting sampai daging ya dalam itu jadi memang keluar darah tapi abis itu jaringan yang luka terbuka itu dengan air panas dan garam itu dimatikan oh ya makanya sampai ini pendarahan itu berhenti sehingga jaringan ini benar-benar mati dikompres air panas dan garam yang tadi ngocor itu pelan-pelan dia akan berkurang sampai panas panasnya kurang ganti lagi dengan air panas dan garam sehingga sampai lapisan yang ke dalam ini matang bisa dikatakan seperti itu makanya pendaraannya selesai dan itu adalah fase yang aman begitu nah kalau sudah fase aman bisa langsung ke rumah sakit nah karena kita gak tahu rumah sakit ini jauh atau dekat kemudian rumah sakit itu sendiri punya anti anti serum atau enggak nah kalau gak punya kayak di Tenggale ini akhirnya dirujuk ke Surabaya itu kan memakan waktu perjalanan yang lebih jauh lagi itu kondisi sudah aman kemarin aja karena dari daerah saya kegigit sampai rumah sakit itu satu jam lebih nah itu adalah masalah yang kritis-kritisnya nah kalau tidak lakukan penanganan darurat kemarin ya memaaf walaupun bisa yang masuk kemarin bisa dikatakan adalah dry bed walaupun dry bed itu bukan berarti tidak ada bisa yang masuk tapi bisa yang masuk itu di bawah dosis letal atau letal dos itu bisa dilihat juga dari jarinya yang memiru karena foto yang dikirim juga jari sudah memiru dan tetap begak tetap tetap begak reaksi bisanya tetap tetap ada cuman pengurayan bisa itu berjalan dan bisanya sudah tidak pada fase mematikan lagi bengkaknya cuma bentar kemarin enggak sampai dua hari bengkaknya bentar ya enggak sampai dua hari bagi masyarakat awam bengkak lebih dari satu hari itu lama kemarin bengkaknya sampai sini satu hari pertama sudah hilang tinggal jari-jari yang terakhir kan ini agak lama agak lama karena bisa sisa-bisa yang ada itu kan dia sudah ngerusak jaringan dan biasanya dia bernanah pasti ya ini setelah sampai nah itu untuk penanganan gigitannya nah oke teman-teman segitu aja cerita kesaksian dari mas Arbi ini tentang bagaimana penanganan beliau tergigit King Cobra dan selamat yaitu dengan menggunakan air panas dan garam jadi teknik ini adalah bukan teknik yang menyesatkan tapi ini teknik darurat yang pertama kita harus lakukan untuk semua jenis-bisa sebenarnya jadi panas dan garam itu adalah reaksi kimia untuk mengurai protein dan sebenarnya bukan hanya panas dan garam tapi ada juga asam kuat dan basah kuat tapi itu lebih susah kita dapatkan makanya yang paling mudah adalah dengan panas dan garam tanpa garam pun bisa nah untuk panas kalau kita susah untuk bisa membuat air panas kita bisa dengan panas api langsung atau bisa dengan besi yang dibakar ditempelkan oke teman-teman saya Rukundul mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan saya ambil mundur see you oh selamat menikmati